Hai teman-teman semua apa kabar semoga selalu dalam keadaan baik ya dan selamat hari raya idul fitri mohon maaf lahir dan batin di video kali ini aku share resep sayur untuk lontong sayur ini menu lebaranku kemarin dimakan pakai lontong dan rendang gitu enak banget langsung aja ke bahan-bahan dan cara membuatnya aku menggunakan satu buah wortel satu buah labu siam ukuran kecil 10 batang buncis satu papan pete dan tiga buah tahu ini setelah sayurannya diiris-iris tahunya juga udah dipotong dan digoreng sampai berkulit selanjutnya siapkan bumbu halus 8 buah bawang merah 6 siung bawang putih 1 ruas kunyit perempat sendok teh ketumbar bubuk 3 buah kemiri yang udah disangrai 2 buah cabai merah 20 buah cabai rawit kemudian ditambahkan dengan sedikit air dan ini di blender sampai halus nah seperti ini hasilnya selanjutnya panaskan minyak goreng masukkan bumbu halus tambahkan satu ruas lengkuas yang udah digeprek dan dua lembar daun salam kemudian bumbunya diaduk-aduk sebentar biar tercampur rata bumbui dengan satu sendok makan garap dan setengah sendok makan kaldu jamur ini ditumis sampai wangi dan benar-benar matang ya temen-temen nah ini bumbunya udah wangi dan matang selanjutnya tambahkan 700 ml santan kekentalan sedang aduk-aduk sampai santannya beruap gitu sampai hampir mendidih kemudian masukkan wortel diaduk-aduk sebentar kemudian masukkan juga labu siam dan ini diaduk-aduk terus sampai beruap lagi dan agak mulai mendidih baru kemudian masukkan tahu dan petenya aduk-aduk terus sampai mendidih jangan lupa dicek rasanya ya temen-temen aku tambahin setengah sendok teh gula pasir untuk menyeimbangkan rasanya nah setelah mendidih masukkan buncis aduk-aduk sebentar sampai kembali mendidih aja aku mau buncisnya tetap agak crunchy ya temen-temen jadi setelah buncisnya dimasukkan ini cuma dimasak sebentar aja sampai mendidih lagi tapi kalau temen-temen mau yang buncisnya lunak gitu bisa dimasak lebih lama lagi nah ini udah mendidih matikan kompornya nah jadi deh sayur buncis wortel labu siam dan pete tahu untuk sayurnya lontong sayur ini biasanya jadi menu lebaranku dan lebaran kemarin aku juga ini menunya dimakan pakai lontong rendang dan kering tempe enak banget terimakasih banyak ya buat temen-temen yang udah nonton like komen dan nge-share video aku buat temen-temen yang udah subscribe channel aku terimakasih banyak it means a lot sangat berarti dan sangat aku hargai sekian dulu video kali ini sampai jumpa di video aku selanjutnya daaaah ya